99,2 FM Radio Radar Lampung Gerbang Informasi Terkini Masih di Radar Pagi bersama saya Tomi Bastomi Untuk edisi hari ini rambut tanggal 4 April 2018 Oh iya pendengar Radio Radar dari informasi yang saya dapatkan dari translampung.com Bahwa ada dua anggota DPRD Tanggamus yang nyaris baku-pukul ya Ini wakil rakyat tapi ternyata mereka juga berselisih dan memang benar beginilah yang terjadi Jadi dari translampung dari Tanggamus ya diberitakan bahwa ada hal yang memicu keduanya Yaitu dua anggota DPRD Tanggamus berinisial HA nyaris adu-adu jotos ya dengan sesama koleganya HRW Kemarin keributan antara politisi Partai Gerinda dan juga PDI Perjuangan itu Terjadi ketika keduanya bersama Dinas Pengelolaan Keuangan dan juga Aset Daerah Atau DPKD Tanggamus akan melaksanakan rapat panitia khusus tentang aset daerah Anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus Kurnain tidak menampik bahwa dua koleganya ini nyaris saling adu jotos ya Dan beliau juga menjelaskan bahwa saat akan dilaksanakan rapat pansus tentang aset daerah HA dan juga HRW Ini terlibat cecok mulut dan sebelumnya dua anggota DPRD yang berbeda komisi ini Dan berbeda partai sempat terlibat adu argumen tidak sehat Kalau menurut saya Menurut saya Yang namanya wakil rakyat itu harus bisa berargumentasi betul Tapi kita tidak langsung mengeluarkan apa namanya kekuatan atau juga otot kita Karena kalau misalnya hal ini sudah terjadi sampai terdiri baku hantam Itu merupakan pembelajaran yang tidak bagus ya kepada masyarakat Yang namanya wakil rakyat itu ya harus merakyat dan juga harus menunjukkan sikap atau juga perilaku yang baik ya Jangan karena satunya fitness satunya enggak misalnya gitu Terus lebih baik ayo kita adu jodos ya Janganlah sampai terjadi begitu Kemudian dari Lampung Timur lagi Dari Lampung Timur lagi Saya lansir dari Radar Lampim dan juga Radar Metro Memberitakan bahwa pemerintahan Kabupaten Lampung Timur menggelar RAKOR atau rapat koordinator pengawasan Pilgub Lampung Panitia pengawas pemilihan umum atau pemilu Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat koordinasi Stakeholder pengawasan pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Lampung tahun 2018 Acara tersebut diselenggarakan di Aula Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin ya Tepatnya tanggal 2 April beberapa waktu yang lalu Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh PLT Bupati Lampung Timur Sa'Zaiful Bukhari dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Sahrudin Putra, asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Tarmizi Kemudian masih banyak lagi stakeholder-stakeholder yang lainnya Dan dalam rapat tersebut Panwaslu Kabupaten Lampung Timur menghadirkan Narasumber dari Akademisi Universitas Lampung ya Robi Cahyadi dan juga koordinator divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar dan juga Adi Azari yang merupakan perwakilan dari Bawaslu Lampung Dengan diadakan rakor ini mudah-mudahan untuk pemilihan gubernur Lampung tahun 2018 Untuk Lampung Timur bisa lebih kondusif dan juga lebih terjaga dan masyarakat bisa memilih Sesuai dengan apa yang ada dalam benaknya gitu ya Jangan sampai pemilihan ini dikotori dengan hal-hal yang tidak bagus Atau hal-hal yang memang bisa merusak citra dari demokrasi itu sendiri Dan juga untuk daerah-daerah yang lain mudah-mudahan juga sudah dilakukan rapat koordinasi Dengan harapan juga sama ya Bisa membuat suasana pemilihan gubernur tahun 2018 ini menjadi pemilihan yang menyenangkan Yang sesuai dengan hati dan juga nurani pikiran rakyat Terima kasih telah menonton!